Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di anak-anak. Masih setelah semangat ya untuk belajar dunia. Baik. Untuk materi terakhir di KD310, ibu akan menjelaskan tentang rumus empiris, rumus molekul, dan juga senyawa hidrat. Jadi sebagai materi terakhir di KD310, kalian akan belajar rumus empiris, rumus molekul, dan air kristal yang terkandung dalam senyawa hidrat. Baik. Ini adalah kompetisi dasarnya. Di sini kalian harus bisa membedakan apa itu rumus empiris, apa itu rumus molekul, kemudian juga menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya, dan juga menentukan senyawa kristal, air kristal yang terkandung dalam senyawa hidrat. Baik. Kita mulai dengan rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris merupakan rumus perbandingan jumlah molekul unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa yang paling sederhana. Langkah menentukan rumus empiris itu adalah tentukan perbandingan masa unsurnya, kemudian perbandingan molekulnya, baru kemudian kamu mencari perbandingan unsur yang paling sederhananya. Jadi, rumus empiris itu adalah menyatakan perbandingan unsur yang paling sederhana dalam suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul itu adalah merupakan rumus kimia yang sebenarnya. Jadi, mengembarkan jumlah atom yang menyusun suatu senyawa itu dengan jumlah atom yang sebenarnya, bukan perbandingan yang sederhana lagi. Dalam menentukan rumus molekul, itu harus ada harga MR-nya. Jadi, rumus empiris itu sama dengan MR senyawanya. Itu adalah untuk menentukan rumus molekulnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke jam soal. Di sini ada suatu senyawa hidrokarbon mengandung 85,7% masa karbon, kemudian sisanya masa hidrogen. Kemudian diketahui AR-nya, juga diketahui MR-nya. Kamu tentukan di sini rumus empiris dan rumus molekulnya. Penyelesaiannya seperti biasa, diketahuinya adalah masa karbonnya 85,7%, kemudian MR-nya 56%, kemudian ada AR-nya. Di sini H1, C-nya 12%. Kemudian kita mencari perbandingan masanya dulu. Atau masa, maaf ya, bukan perbandingan masa. Karena masa hidrogennya belum diketahui, jadi cari dulu masa hidrogennya. Dari 100% tinggal dikurangi 85,7%. Maka kita dapatkan masa hidrogennya adalah 14,3%. Baru sekarang, kalian cari perbandingan masanya. Perbandingan masa unsur C dan H-nya itu adalah 85,7% dengan 14,3%. Atau kita persen buangnya, jadi 85,7 gram dibagi 14,3 gram. Kalau sudah dalam masa, maka kita bisa mencari perbandingan mol-nya. Mol itu adalah masa dibagi AM-nya. Di sini masanya 85 gram untuk C ya, dengan AR-C-nya. Kemudian masa H dengan AR-H-nya. Masa C-nya 85,7 gram dibagi 12. Kemudian masa H-nya 14,3 dibagi AR-H-nya 1. Maka kita dapatkan 7,14 diberbanding 14,3. Atau kita sederhanakan lagi adalah 7 banding 14. Itu sama dengan 1 banding 2. Maka rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 2. Itu baru rumus empiris. Sekarang, yang ditanyakan juga rumus molekul, kan? Rumus molekul itu menencarinya adalah dari rumus empiris. Rumus empirisnya kan di sini tadi C-nya 1, H-nya 2. Sekarang, kita tambahkan kalikan M untuk mencari berapa, dan harga M-nya. Menentukan rumus molekul senyawa, itu rumus empiris sama dengan MR senyawanya. Rumus empirisnya tadi di sini C-nya 2, M. MR-nya 56. Nah, sekarang kita jabarkan lagi. Dari rumus empiris ini, yaitu jumlah atom dikali AR-nya. Jumlah atom C, 1 dikali AR-C-nya. Kemudian ada H di sini, jumlah atomnya 2 dikali AR-H. Jangan lupa kurung N sama dengan 56. Kita masukkan harga AR-C-nya. 1 kali 12, kemudian ditambah 2 kali 1. Jangan lupa kurung N sama dengan 56. 12 ditambah 2 sama dengan 56, maka 14 N sama dengan 56. Jadi N sama dengan 56 dibagi 14, yaitu 4. Nah, sekarang kita masukkan. Karena N-nya sama dengan 4, jadi rumus molekulnya adalah C4H8. Nah, masukkan 4-nya ke angka N di sini, seperti ini. Jadi C-nya 4, C kali 4, H-nya 2 kali 4, 8. Itu cara menghitung rumus empiris dan rumus molekul. Semoga kalian paham ya. Baik, kita lanjut ke cara menentukan air kristal. Penentuan air kristal itu terkandung dalam senyawa hidrat. Jadi air kristal adalah molekul air yang terikat pada molekul lain. Itu senyawa hidrat namanya di sini. Seperti ini contohnya ya. Jadi CR2O3, tapi di sini ada 3H2O. Jadi dia mengikat 3 molekul air kristal. Kemudian di sini ada MNO32 kali mengikat 6 molekul air kristal. Di sini angka 6-nya. Jadi, angka inilah yang 6-3 di sini yang harus kalian cari dalam perhitungan di sini. Menentukan air kristalnya bisa angka 2, bisa 3, 4, 5, 6. Pokoknya angka bulat. Sampai 10, bahkan bisa. Penentuan jumlah molekul air kristal yang terikat itu dilakukan dengan cara memanaskannya. Hanya cukup dengan memanaskan, maka airnya akan menguap. Jadi, dari senyawa yang tadi mengandung air kristal atau senyawa terhidrat, maka ketika dipanaskan berubah menjadi senyawa antihidrat atau yang tidak mengandung air kristal. Bagaimana cara menentukan air kristal ini? Jadi, dari persamaan reaksi, kalian cari perbandingan masa unsurnya, mencari masa unsurnya, kemudian mencari jumlah molnya, kemudian dari mol kamu ubah ke perbandingan mol dengan koefisiennya, baru kalian mendapatkan jumlah molekul hidratnya. Bukan perbandingan masa unsurnya, tapi dari persamaan reaksi, kamu mencari masa unsurnya, unsur hidrat dan anhidrat juga masa air, baru kemudian nanti ubah ke mol, dan dari ubah ke mol, kamu mencari, bandingkan mol itu dengan koefisiennya, maka kalian akan dapatkan jumlah molekul hidrat. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Pada pemanasan 31,2 gram garam magnesium sulfat hidrat, di sini MgSO4XH2O, jadi kita belum tahu berapa harga X-nya yang mau kita cari, itu menghasilkan 24 gram magnesium anhidrat, MgSO4-nya saja yang tanpa air, dan diketahui ini MR-nya, MgSO4 120 dan air 18, jadi itu kan air kristalnya, dan rumus senyawa terhidratnya. Baik, seperti biasa, diketahuinya itu adalah masa dari senyawa hidratnya, yaitu 31,2 gram, kemudian masak senyawa anhidratnya, MgSO4-nya 24 gram, berikut MR-nya, kemudian MR-H2O ini juga, yang ditanya adalah air kristal dan rumus kimianya. Untuk reaksinya seperti ini, jadi senyawa terhidrat, itu kalau dipanaskan, maka berubah menjadi senyawa anhidrat dan air, air yang dilepaskannya. Jadi di sini berapa harga X-nya? Jadi kita mau cari berapa masa H2O-nya dulu, karena di sini belum diketahui masa H2O-nya, jadi mencari masa H2O itu adalah pengurangan dari masa terhidrat, dikurangi masa anhidrat. Masa terhidratnya di sini adalah 31,2 gram, dikurangi 24 gram, maka kita dapatkan masa airnya adalah 7,2 gram. Jadi masa anhidratnya sudah ada 24 gram, dan masa airnya 7,2 gram juga sudah ada. Dari sini kamu cari berapa mol-nya? Mol MgSO4 dulu, itu masa dibagi MR-nya. Masanya 24, MR-nya sudah diketahui di sini 120, maka kita dapatkan 0,2 mol. Jadi 24 dibagi 120. Kemudian mol H2O, masanya tadi dari pengurangan, masa terhidrat dikurangi anhidrat, itu 7,2 gram, mol-nya itu adalah masa H2O, dibagi MR-H2O. Masanya 7,2 gram, dibagi MR-nya di sini 18, maka kita dapatkan 0,4 mol. Kemudian mol MgSO4, kamu bandingkan dengan mol H2O, itu sama dengan koefisiennya, MgSO4 dibagi koefisien H2O. Kalau mol dituliskan, dipanjangkan begini bisa, atau diturunkan ke bawah, seperti ini, sama saja. Sekarang mol MgSO4-nya kan kita sudah dapat di sini 0,2 mol, kemudian mol H2O-nya adalah 0,4, kemudian koefisiennya kamu lihat di sini, dipersama reaksinya. Di sini tidak ada angkanya, berarti dianggap 1 koefisiennya. Jadi MgSO4 koefisiennya 1, kemudian H2O di sini koefisiennya adalah sebagai X. Di sini tinggal kali silang. Jadi X sama dengan 2. Jadi jumlah air kristal yang terkandung dalam senyawa, terhidrat sulfat itu adalah 2, dan rumus kimianya adalah MgSO4-2H2O. Demikian anak-anak cara menghitung air kristal, juga rumus empiris dan rumus molekul. Semoga kalian paham, dan untuk memahami lagi, mari kita berlatih dengan soal-soal di A. Buka BMI. Input cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.